Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Pak Riyad Sahara Selaku dosen pemimpin pada mata kuliah PPPTKI atau proyek perancangan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada kesempatan kali ini Kita Anggota kompong ya Saya sendiri Pantabdik Rohman Lalu Mas Ajang Rahmat akan mempresentasikan Hasil dari proyek yang kemarin telah kita kerjakan Nah disini kita akan membuat sistem pengaturan suhu air Kondisioner otomatis terhadap kapasitas orang yang berbasis YOLO Dan port ISP32CAM Untuk tugas-tugasnya Bagiannya yaitu Mas Ajang sendiri untuk pembuatan rangkaian dan program ISP32CAM-nya Lalu saya pembuatan program OpenCV YOLO Lalu Mbak Fadila Munajat Pembuatan Komunikasi Protokol MQTT Nah disini produk yang dibuat merupakan sebuah sistem yang akan otomatis memiliki AC ketika sedang ada orang dan juga otomatis mematikan AC ketika tidak ada orang di ruangan Selain itu ada fitur ya Yang untuk menaikkan dan menurunkan suhu AC Berdasarkan kapasitas atau jumlah orang yang ada di ruangan tersebut Kita menggunakan YOLO untuk mendeteksi beberapa jumlah orang yang ada di ruangan Serta menggunakan ISP32CAM yang digunakan sebagai IP kamera dan juga remote otomatis mengganti remote AC Nah untuk alasan dan tujuan kita membuat proyek ini ya Itu berawal dari misal kita lupa mematikan AC di ruangan yang ditinggalkan sehingga AC nyala terus padahal tidak ada orang di ruangan tersebut Tujuan sistem ini dibuat supaya urusan mematikan dan menghidupkan AC berjalan otomatis di dalam sebuah ruangan Sehingga bisa mengatasi permasalahan lupa mematikan AC Nah manfaat dari yang kita buat yaitu yang pertama untuk menghemat biaya listrik dengan menghidupkan AC hanya ketika ada orang di dalam ruangan Yang kedua menghindari konflik saling menyalahkan ketika AC terlupa dimatikan Yang ketiga untuk meningkatkan produktivitas karyawan karena dapat membantu mereka fokus dalam pekerjaan tanpa terganggu oleh pengaturan AC Nah disini kita mengambil dari beberapa jurnal penelitian sebelumnya sebagai referensi Nah umumnya itu masih menggunakan sensor gerak ataupun frame merah yang menghitung keluar masuk berdasarkan sensor Nah tapi sensor ini tidak akurat menghitung jumlah orang Sebagai contoh kita tidak bisa membedakan jika ada yang masuk satu orang, dua orang atau lebih Kami menggunakan computer vision dan framework biolog sehingga dapat memastikan secara real time Ada tidaknya orang di dalam ruangan dan juga berapa jumlahnya Nah selain itu kami juga berbasis train of things yang menghubungkan perangkat ke satu software melalui internet dengan protokol NGTT Nah disini terdapat untuk hasil pengujiannya yang mungkin akan langsung saja kita demokan Untuk demonya saya serahkan ke Mas Ajang, silahkan Mas Oke baik terima kasih Mas Ipan Saya akan melakukan demonstrasi Untuk pertama mungkin kameranya akan coba saya pindahkan dulu Oke Baik nah ini untuk alatnya Disini ada ISP32CM lalu sebagai indikator atau simulasi KC nya Saya menggunakan lampu ya Jadi nanti lampu nyala AC nyala gitu Lampu mati AC mati gitu ya Seperti itu Baik saya akan coba jalankan dulu untuk sistemnya Baik nah ini sistem udah jalan Oke Oke baik untuk simulasinya ya Disini saya menggunakan data dari video Ya video dari hasil ambil video ya Jadi ini ketika ada orang banyak terdeteksi dia terang redup ya Disini mungkin di kamera kurang begitu kelihatan Nah ini menandakan bahwa ada banyak orang sama sedikit orang itu berpengaruh gitu ya Terhadap lampunya gitu ya Nah disini ini real time ya Jadi dari aplikasi YOLO ini Ya untuk deteksi objek atau deteksi orang ke kamera ataupun ke alat kita itu secara real time gitu ya Dia akan menyalakan dan mematikan seperti itu ya Oke untuk komunikasi dia juga melalui MPTT ya Nah nanti muncul dia tanya disini gitu ya Lewat di alatnya Ini ada topik dan juga ada pesan yang dimasukkan Seperti itu Oke mungkin itu untuk sedikit simulasinya Nah dari hasil pengujian Yang dilakukan gitu ya Disini ketika terdeteksi Si lampunya tidak nyala ya Atau nanti si AC nyerim sinyal bahwa Tidak ada orang gitu ya Dan nanti dia akan nol gitu ya Lalu ketika mendeteksi Si lampu akan nyamati ini sesuai nanti pengaturan suhu di ACnya Ya ini kesimpulannya sama ya Ketika ada orang terdeteksi Lampu menyala redup terang sebagai indikator AC naik Atau turun suhu Sesuai jumlah orang yang terdeteksi Nah nanti ketika tidak ada orang terdeteksi Lampu akan menyala sebagai indikator mati Lampu tidak menyala sebagai indikator mati Oke sekian Terima kasih presentasi dari kami Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!